Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu membuat sejumlah sungai dan saluran penghubung di ibu kota meluap. Akibatnya banyak pemukiman warga yang berada di bantaran kali terendam banjir kiriman. Di Jakarta Selatan, ratusan rumah warga yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga terendam banjir akibat luapan saluran penghubung kali baru. Pantauan berita jakarta.com, Minggu 30 Maret 2014, banjir setinggi 30 hingga 50 cm tersebut mengenangi pemukiman warga di RT3 RW1 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski demikian tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir tersebut. Aktivitas warga juga masih berjalan normal, hanya saja warga harus memindahkan sebagian barang dan peralatan rumah tangga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Menurut warga, saluran penghubung yang meluap ini merupakan saluran air dari Setu Babakan menuju kali baru yang melintasi pemukiman warga di RT3 RW1 atau tepatnya di belakang pasar tradisional Lenteng Agung. Kondisi ini kerap terjadi dan sudah berlangsung sejak lama. Selain dikarenakan air kiriman dari Gulaeh Depok, banjir juga disebabkan amblasnya gorong-gorong yang berada di jalan Jagakarsa sehingga saluran air menjadi sempit dan cepat mengeluap. Sejak bulan 11 sampai sekarang Bang, songgorong itu aja ya, selalu kan pernah ambruk itu. Sampai berapa bulan gak ada respon untuk perbaikan. Nah begitu ada perbaikan, tapi malah bukan diperluas, diperkecil jadinya. Nah sehingga ada sampah-sampah ini mampet, sehingga hujan rintik aja pun. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.